Halo selamat datang para antevelovers dimanapun kalian berada Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya Edisi 24 Oktober 2021 Untuk episode kali ini yang mana tentunya datangnya orang ketiga dalam rumah tangga Abimana dan juga Kinanti Yang mana di saat rumah tangga Abimana dan juga Kinanti kini tengah bahagia malah datang orang ketiga yang tentunya akan merusak kebahagiaan mereka Nah guys namun sebelum lanjut ke dalam isi videonya alangkah baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Terlihat untuk scene selanjutnya yang mana saat itu Abimana tengah berada di kantor Tentu saja dirinya sangat merasa kebingungan bagaimana caranya mempertahankan perusahaannya supaya tidak bangkrut Nah guys dan nampaknya untuk episode kali ini ada seseorang yang tengah datang yang tentunya itu adalah saingan bisnis Abimana Sepertinya mereka akan menghancurkan bisnis Abimana melalui Kinanti Yang mana tentunya terlihat disini Kinanti tengah sendiri Tentu saja ada seseorang yang tengah mengikuti Kinanti secara diam-diam Sepertinya seseorang tersebut adalah suruhan dari saingan bisnis Abimana Dia sepertinya menyuruh seseorang untuk mencoba merampok Kinanti Tentu saja saat Kinanti tengah dirampok ia pun datang menolong Kinanti Supaya ada kesan bahwa dirinya sangat baik dan Kinanti akan merasa berhutang budi kepada dirinya Kinanti yang saat itu tengah terjatuh seseorang tersebut pun memberikan tangannya supaya Kinanti bisa berdiri Nah guys tentu saja ini adalah sebuah kesempatan seseorang tersebut untuk mengambil hati Kinanti Tetapi kita semua tidak mengetahui apa tujuan seseorang tersebut sampai-sampai dirinya ingin mengambil hati Kinanti Terlihat juga disini di scene selanjutnya yang mana Amanda tengah bersama dengan David Saat itu juga Amanda akan berbicara kepada David Amanda pun saat itu mengatakan kepada David bahwa dirinya kini sudah mulai membukakan pintunya untuk David Dan ia juga kini sudah mulai mencintai David Tentu saja David yang mendengar ucapan dari Amanda tersebut dirinya sangat merasa bahagia David pun kemudian mengambil tangan Amanda lalu ia pun menciumnya Karena rasa bahagia yang kini sudah tidak terbendung lagi Nah guys Amanda yang tentunya orang ketiga dalam rumah tangga abimana kini sudah pergi Tetapi kini malah datang orang baru yang tentunya itu akan merusak kebahagiaan rumah tangga Abimana dan juga Kinanti Di scene selanjutnya juga kita semua diperlihatkan di mana semua karyawan kini tengah mendemo Reno Sebab Reno semuanya menjadi rugi besar Tentunya terlihat disini Reno sangat kebingungan apa yang harus dirinya lakukan Ia harus melakukan apa dan harus bagaimana Kini yang terfikir oleh Reno adalah di penjara Untuk menyelesaikan masalah yang tengah dirinya hadapi Dan untuk menebus semua kesalahannya Nah guys untuk mengetahui kisah selengkapnya Jangan lupa saksikan terus setiap hari hanya di ANTV Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini